selamat datang pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS UTS atau STS mata pelajaran biologi kelas 12 SMA TMA tahun 2024 beserta kunci jawabannya oke sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal PTS UTS mata pelajaran lainnya kamu bisa cek ya di bagian deskripsi di seling videonya sudah ada dan mari kita mulai latihan jika di dalam sel terdapat substrat respirasi berupa lemak, karbohidrat dan protein maka akan terjadi oksidasi dengan urutan sebagai berikut A. lemak, protein, karbohidrat B. karbohidrat, protein, lemak C. karbohidrat, lemak, protein D. protein, karbohidrat, lemak E. lemak, karbohidrat, protein maka jawaban yang benar adalah C. karbohidrat, lemak, protein C. karbohidrat, lemak, protein Pada pertumbuhan dikenal istilah etiolasi yaitu pertumbuhan yang A. amat cepat bila ada cahaya B. amat cepat dalam keadaan gelap C. tidak dipengaruhi cahaya dan D. lambat dalam keadaan gelap E. lambat dalam kalau ada cahaya maka jawaban yang benar adalah B. amat cepat dalam keadaan gelap Titik tumbuh primer pada tumbuhan dikotil ditemukan pada bagian A. kambium fisikuler B. jeringan parenkim C. jeringan kolenkim D. kambium gabus atau favelogen E. ujung akar Maka jawaban yang benar adalah E. ujung akar jawabannya Dibawah ini proses-proses dalam sintesis protein 1. DNA meninggalkan DNA menuju ke ribosom 2. DNA melakukan transkripsi sehingga terbentuk DRNA 3. asamino berderet sesuai dengan kode pembentukan protein 4. tRNA menjemahkan kodon yang dibawah DRNA 5. protein terbentuk dan dapat merupakan enzim yang mengatur metabolisme sel 6. tRNA mencari dan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang dibawah DRNA Nah, urutan proses sintesis protein yang terjadi pada tahap translasi adalah A. 3. 4. 3. 5. 4. 2 B. 4. 6. 3. 5 C. 2. 1. 6. 3 D. 1. 2. 5. 6 E. 4. 5. 4. 6. 5. 3 Jawabannya benar adalah B. ini ya 4. 6. 3. 5. 4. 4. 3 tRNA menjemahkan kodon yang dibawah DRNA Lalu 6. tRNA mencari dan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang dibawah DRNA Lalu 3. asam amino berderet sesuai dengan kode pembentukan protein 5. protein terbentuk dan dapat membentuk enzim yang mengatur metabolisme sel Sebelum siklus asam citrat, asam virufat yang diproduksi pada glikolisis pertama sekali dikonversi menjadi A. koenzim B. citrat C. etanol D. asetim koenzim A E. oksiasi pirufat Maka jawabannya benar adalah D. asetil koenzim A Jawabannya Oksigen akan masuk dalam proses respirasi aerob dalam tahap A. dekarboksilasi oksidatif B. siklus TCA C. siklus Krebs D. transfer elektron E. glikolisis Maka jawabannya benar adalah D. transfer elektron Jawabannya Respirasi anaerob yang dilakukan oleh manusia akan menghasilkan molekul A. asam laktat B. oksaloacetat C. alkohol D. asam sterat E. etanol Maka jawaban yang benar adalah A. asam laktat Reaksi terang dalam fotosintesis terjadi di dalam A. stroma B. sitoplasma C. mitokondria D. grana E. lentisa Maka jawaban yang benar adalah D. ya grana jawabannya Fiksasi karbon dalam reaksi fotosintesis terjadi di dalam tahapan A. reaksi terang B. aliran elektron siklik C. aliran elektron non-siklik D. fotolisis air E. reaksi gelap Maka jawaban yang benar adalah E. ya reaksi gelap jawabannya Reaksi terang dalam fotosintesis akan menghasilkan A. ATP dan FD H2 B. ATP dan NADPH C. ATP dan NADH D. ATP dan JTP E. NADH dan NADPH Maka jawaban yang benar adalah B. ya ATP dan NADPH Enzim merupakan biokatalisator pada proses-proses metabolisme dalam tubuh menurut hidup karena enzim mempunyai sifat-sifat tertentu Berarti ini yang bukan merupakan Berikut ini Berikut ini yang bukan merupakan sifat enzim adalah A. bekerja baik ekstra maupun intracellular B. banyak dihasilkan organel mitokondria C. hanya bekerja pada substrat tertentu yang sesuai D. oleh enzim segala proses kimia berjalan cepat dan memerlukan sedikit energi E. sifatnya sama dengan sifat protein pada umumnya Maka jawaban yang benar adalah B. banyak dihasilkan organel mitokondria Proses pengubahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dan melepaskan energi dalam bentuk ATP disebut A. anabolisme B. fotosintesis C. fotosistem D. katabolisme E. metabolisme Maka jawaban yang benar adalah D. katabolisme Jawabannya Salah satu hal yang terjadi pada proses kehidupan adalah penyusunan senyawa yang sederhana menjadi lebih kompleks Nah, proses tersebut dinamakan A. respirasi B. disimilasi C. dekomposisi D. anabolisme E. katabolisme Jawabannya benar adalah D. anabolisme Berikut ini Enzim yang bukan termasuk dalam golongan karbohidrasi adalah A. karbosilasi B. sitokrom C. katalasi D. hidrolasi E. selulasi Maka jawaban yang benar adalah B. sitokrom Jawabannya Enzim katalasi Adalah enzim yang dihasilkan oleh sel-sel hati Enzim ini berperan untuk mengubah A. H2O A. H2O2 menjadi H2O dan O2 B. CO2 dan H2O menjadi C6H12O6 dan O2 C. C6H12O6 dan O2 menjadi CO2 dan H2O D. C6H12O6 melalui CH3M garing sub menjadi CH2OH dan CO2 E. O2 dan H2O menjadi H2O2 Jawaban yang benar adalah A ya H2O2 menjadi H2O dan O2 Jika rantai DNA adalah ATT, GTA, AAA, CGG Kode genetik yang dibawa oleh mRNA pada sintesis Seperti ini adalah A, ATT, GTA, AAA, GCC B, A, U, U, G, T, A, U, 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 C, G, C, C C, A, U, 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 U berikut ini yang bukan oke berikut ini yang bukan basa nitrogen yang terdapat pada DNA adalah A. guanin B. timin C. adenin D. urasil E. citosin jawaban yang benar adalah D ya urasil jawabannya perhatikan tabel berikut ini perbedaan fungsi DNA dan DNA yang tepat adalah A yang bagian A B yang bagian D C yang bagian B D yang bagian C dan E yang bagian E maka jawaban yang benar adalah D ya yang bagian C ya C ini DNA berhubung erat dengan penurunan sifat dan sintesis seperti ini DNA berhubungan erat dengan sintesis seperti ini itu ya jawabannya anti kodon yang dihasilkan dari proses transkripsi A. 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 C. 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 A. C. A. G. U. S. adalah maka jawaban yang benar adalah B ya, UUUU, GGGG, UGU, dan SAG oke, kita lanjut nah, perhatikan sekelompok siswa melakukan penelitian dengan memberikan beberapa perlakuan pada tanaman kacang kedelai ya nah, perlakuan yang dilakukan pada media satu, tanpa diberi kotoran hewan, dua, diberi kotoran sapi, tiga, diberi kotoran ayam, empat, diberi kotoran kambing nah, setiap hari mereka menyiram pada hari, pada pagi hari, dan sore hari ada pun, judul dalam penelitian ini adalah pengaruh beberapa macam kotoran hewan terhadap pertumbuhan kacang kedelai itu ya oke nah, parameter kualitatif yang dapat diukur dari hasil percobaan tersebut adalah A. jumlah air yang digunakan B. jumlah kotoran hewan yang digunakan C. rasa kacang kedelai yang dihasilkan T. jumlah bunga yang dihasilkan E. tinggi tanaman maka jawaban yang benar adalah C. rasa kacang kedelai yang dihasilkan proses respirasi aerob untuk satu molekul glukosa masukkan ATP sebanyak A. 24 B. 28 C. 48 D. 38 E. 39 jawabannya benar adalah D. ya 3 adalah 8 hasil akhir proses glikolisis untuk satu molekul glukosa adalah A. 2 asam pirufat 1 NADH dan 4 ATP B. 1 asam pirufat 2 NADH dan 2 ATP C. 1 asam pirufat 2 NADH 4 ATP D. 2 asam pirufat 4 NADH dan 4 ATP E. asam pirufat 2 NADH dan 2 ATP jawaban yang benar adalah E. ya 2 asam pirufat 2 NADH dan 2 ATP Karbon dioksida dalam respirasi aerob dihasilkan dalam proses A. Siklus krep dan transfer elektron B. Dekarboliksasi oksidatif dan siklus krep C. Glikolisis dan transfer elektron D. Dekarboksilisasi oksidatif dan transfer elektron E. Glikolisis dan dekarboksilisasi oksidatif Maka jawaban yang benar adalah B. ya Dekarboksilisasi oksidatif dan siklus krep Hasil dari dekarboksilisasi oksidatif yang masuk ke siklus krep adalah molekul Oke Hasil dari dekarboksilisasi oksidatif yang masuk ke siklus krep adalah molekul A. Glikiseraldehida 3-phosphat B. Malat C. Asetil-CoA D. Oksaloacetat E. Pirufat Jawaban yang benar adalah C. Asetil-CoA jawabannya Hasil akhir dari sekali siklus krep adalah A. 1 NADH 1 FADH 2 dan 3 ATP B. 2 NADH A. 2 FADH 2 dan 3 ATP C. 2 NADH 2 FADH 2 dan 2 ATP D. 1 NADH 1 FADH 2 dan 1 ATP E. 3 NADH 1 FADH 2 dan 1 ATP Maka jawaban yang benar adalah E. 3 NADH 1 FADH 2 dan 1 ATP Senyawa yang terbentuk Siklus krep dan merupakan bahan yang diperlukan untuk proses transport elektron adalah A. NADH 2 dan 1 FADH B. NADH dan ATP C. NADH dan asetil-CoA D. NFADH 2 dan asetil-CoA E. NADH dan FADH 2 Maka jawaban yang benar adalah E ya Oke jawabannya E yaitu NADH dan FADH 2 Oke kita lanjut ya Pada akhir transport elektron Molekul O2 akan masuk sebagai Aseptor atau penerima Terakhir ion H+. Oke ini berasal dari senyawa A. Citokrom B Oke kita lanjut ya Pada akhir transport elektron Melalui molekul O2 Akan masuk sebagai Aseptor atau penerima Terakhir ion H+. Ini berasal dari senyawa A. Citokrom B B. Citokro C. FADH 2 D. Koenzym Q E. NADH Jawaban yang benar adalah D ya Koenzym Q Jawabannya Jika dalam transport elektron Digunakan 10 NADH Dan 2 FADH 2 Maka jumlah ATP Yang dihasilkan Dalam proses tersebut D sebut sebutnya A. 32 B. 34 C. 26 D. 30 Dan E. 28 Maka jawaban yang benar adalah B ya 34 jawabannya Oke, kita lanjut Pada fotositesis non-siklik Terjadi pemencah molekul air Yang mebebaskan oksigen dan hidrogen Yang diikat oleh molekul akseptor Berikut ini yang merupakan Akseptor hidrogen adalah A. Nikotiamin adenin Dinukleotida atau nat B. Nikotiamin adenin Dinukleotida Pospat atau NADP C. Asam Posponopipurat Asam Posponopiruvat Atau PEP D. Dibolose Dipospat atau RDP E. Flavin adenin Dinukleotida atau FAD Jawaban benar adalah B. Nikotiamin adenin Dinukleotida Pospat atau NADP Oke, itulah lancang kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa Jangan lupa klik tombol subscribe 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 Jangan lupa klik tombol subscribe